General Uni Soviet ini sebenarnya punya prestasi militer yang lumayan baik, namun sayangnya ia mesti tersingkir dan dilenyapkan oleh Yosef Stalin. Lalu siapakah Grigory Stern ini? Apakah penyebab ia dianyahkan karena kemiripan komisnya dengan Adolf Hitler? Mari kita bahas di video ini. Terima kasih telah menonton! Pada Perang Sipil Spanyol yang berlangsung sebelum Perang Dunia Kedua atau tepatnya antara tahun 1936 hingga 1939, Stern juga ikut berpartisipasi, menjadi komandan pasukan kafaleri Soviet serta menjadi penasihat militer untuk kaum anti-Franco. Selepas berpetualang ke Spanyol, Stalin menugaskannya ke timur jauh dan lalu ke Mongolia guna menangani konflik perbatasan dengan Jepang. Pertempuran Halkin Gol akhirnya dimenangkan oleh Soviet. Stern memiliki peranan penting di dalamnya dan lantas dianugerahi medali Hero of the Soviet Union. Selain kegemilangan Stern, peran Georgi Zhukov juga tak bisa diremehkan di sini. Zhukov menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang komandan lapangan yang kompeten dan juga berprospek cerah. Stern juga terlibat dalam Winter War melawan Finlandia yang dikomandoi oleh Marsikal Mannerheim. Ia bertanggung jawab memimpin tentara ke-8 Soviet pada pertengahan Desember 1939 dengan menggantikan Ivan Khabarov. Jabatan tersebut terus dipegang oleh sosok berkumis kotak mirip Hitler ini sampai bulan Juni 1940. Beberapa tahun sebelumnya, Stern juga pernah bekerja sama dengan Marsikal Vassili Bliher saat konflik perbatasan di daerah Manchuria. Sama seperti komandannya yaitu Bliher yang tewas di eksekusi Stalin pada tahun 1938, Stern juga bernasib serupa. Ia ditangkap pada 7 Juni 1941 atau dua minggu sebelum Jerman menginvasi Soviet. Ia dituduh terlibat dan mendukung oposisi Stalin yaitu Trotsky atau seorang Trotskis. Selain itu, Stern juga disangka menjadi mata-mata Jerman. Sambil terus disiksa, Stern akhirnya terpaksa mengaku. Meskipun ia tak pernah melakukan apapun yang disangkakan. Ia akhirnya ditembak mati pada bulan Oktober 1941. Selain Stalin, kepala NKVD saat itu yaitu Lafrenti Beria juga berperan menangkap dan mengeksekusi jenderal-jenderal Soviet lainnya. Butuh waktu sekitar 13 tahun atau tepatnya saat destalinisasi tengah mengemuka tahun 1954. Nama Grigori Mikhailovich Stern akhirnya direhabilitasi atau dipulihkan oleh pemerintah Soviet. Sebenarnya banyak sekali jenderal-jenderal tentara merah yang kompeten, yang tewas bukan karena musuh, tetapi karena pemimpin di negaranya sendiri. Hanya beberapa jenderal saja yang luput dari eksekusi dan bahkan bisa berprestasi selama Perang Dunia Kedua. Mereka berdua ialah Konstantin Rokosovsky dan juga Kirill Meretskov. Itulah sedikit ulasan mengenai Grigori Mikhailovich Stern ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.